Dari pertemuan terakhir, silakan mungkin Kalau ada pertanyaan boleh Oke, kalau tidak ada Saya ingin menyampaikan hal informasi ya Beberapa informasi yang perlu diketahui mahasiswa Terkait dengan mengingatkan kembali Proses pembelajaran kita Itu ada activity completion day learning Jadi mahasiswa setiap pekannya itu harus Activity completion itu melihat Setiap yang ada di pertemuan itu Tiap pekan di e-learning itu dilihat Bukan hanya dilihat Tapi diputar kalau itu video Dibaca kalau itu dia reference Dan lain-lain Kalau ada tugas ya semua dikerjakan Diunggah di sana Nah kemudian Saya mengingatkan kembali Semua informasi tentang perkuliahan Itu akan saya sampaikan di e-learning Dan saya perkuat infonya juga melalui ketua kelas Jadi jangan sampai Ketinggalan informasi Karena tidak membuka e-learning ya Setiap pekannya Jadi silakan ya Untuk dibuka gitu Di e-learning ya Setiap minggu Karena saya upload materi ya Kemudian upload Apalagi reference gitu ya Upload video kadang gitu ya Semua di e-learning itu Tolong pastikan Kalian activity completion di sana Nah hari ini Bahasan kita tentang Proses-proses geologi gitu ya Saya akan share screen dulu ya Ini videonya sudah nyala ya Sebelum mulai Sebelum ini ada kuliah Ada Pak Ada Pak Oke ya Saya lihat disini masih setengahnya ya Belum kumpul semua Jadi tetap aturan sama ya 20 menit Jadi lebih dari itu ya Tetap Alpa ya Oke Saya tanya sekali lagi ya Ketua kelasnya sudah hadir? Oke Belum hadir ya Oke Kita lanjut ya Saya akan share screen dulu ya Oke Layarnya sudah terlihat Di mahasiswa Sudah ya Aman ya Oke Di sini Saya akan Menampilkan terlebih dahulu ya E-learning ya Di e-learning ini ada info-info penting Nah termasuk Pembahasan kita kuliah hari ini Juga saya sudah upload di e-learning gitu ya Materi-materinya gitu Jadi disana terkait dengan Proses-proses geologi ya Proses-proses geologi itu Apa aja sih gitu ya Dan karena ini 2018 Seharusnya sudah mendapatkan materi-materi yang Menopang gitu ya Terkait dengan Proses geologi Entah dia geostruktur ya Atau tektonik ya Atau Apa Kalau ada geodinamika gitu ya Sudah Nah disini Proses geologi ya Dan itu nanti Kaitan dengan bahaya geologi Nah ini saya upload nih Nah yang kayak-kayak gini Kalian harus Apa Cek semua satu-satu Karena nanti Akan ada report ininya Di bagian Apa namanya Di sini nih Course completion ini Nanti saya bisa lihat gitu Reportnya seperti apa Jadi mahasiswa yang Kira-kira dia tidak Buka e-learning gitu ya Itu akan ketahuan ya Di sini activity report Itu nanti Apa Nah ini kan udah ada tuh Gitu kan Nah dilihat oleh berapa orang Ratusan segala macam Nah ini ada detailnya Tinggal saya klik aja nanti Kayak gitu Ya jadi Tolong diperhatikan baik-baik ya Terkait dengan e-learning ini Oke Kita mulai Pembahasan materinya Sebelum itu saya ambil screenshot dulu Ya Karena ketua kelas belum hadir Di sini Yang sering jadi perwakilan Selain ketua kelas Tolong jangan lupa Diambil Selama keberjalanan kuliah itu Beberapa screenshot kuliah ya Silahkan Itu Ya Itu nanti akan diminta oleh Apa namanya Akademik ya Entah kapan gitu ya Suatu waktu Itu akan diminta lah gitu Nah itu kalian Silahkan dipersiapkan gitu Oke Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan Proses geologi ya Proses geologi Berarti ada proses ya Kemudian ada geologi disana Nah Itu berkaitan juga Dengan namanya Hazard ya Hazard itu apa Hazard itu bahaya Ya Jadi Kita sering mendengar Kata hazard ya Sering mendengar kata Geo hazard ya Nah itu adalah bahaya Bahaya gitu ya Kemudian ada proses Nah Sebenarnya barang yang sama Atau sesuatu yang berbeda Gitu Dan kemudian Apa urgensinya Terhadap Materi Engineering geologis Gitu Emang ada apa Dengan proses geologi Ada apa Dengan bahaya geologi Terhadap Geologi teknik Gitu Ya Ada Ininya enggak Keberpengaruhannya enggak Atau sebenarnya Tidak berpengaruh Apa-apa Nah itu akan Coba kita bahas Ya Nah ini ada Beberapa Yang akan menjadi Bahasan kita ya Yaitu pertama Terkait dengan Overview dulu Ya Artinya kita Melihat dulu Ya Apa aja sih Proses-proses Geologis Yang sudah Kita ketahui Yang kedua Ada bahaya-bahaya Geologinya Ya Tentu disana Kaitannya dengan Seberapa Ya Siap Infrastruktur Atau Manusia Ya Dalam Menghadapi Proses Geologis ini Kemudian Bahasan tentang Bahaya-bahaya Geologi ini Nanti akan Berkaitan dengan Mitigasinya Gitu ya Kalau bahasa Engineeringnya Itu adalah Countermeasure Ya Countermeasure itu Penanganan Gitu Ya Itu bahasa Engineeringnya Ya Kalau bahasa Geologi Dan termasuk Di dunia Mitigation Ya itu Pakai bahasa Mitigasi Di bahasa Engineering Kita sering Menggunakan Itu sebagai Countermeasure Ya Spesial Khususnya Untuk Mitigasi Yang Teknikal Ya Yang Engineering Mitigation Ya Bukan yang Non-struktural Ya Jadi yang Struktural Itu biasanya Kita sebut Countermeasure Nah Kalau ada Pertanyaan Silahkan Langsung Aja Tidak Usah Menunggu Apa Saya Beres Gitu ya Bisa Di tengah-tengah Silahkan Kalian Bertanya Nah Ini Adalah Satu Gambar Ya Sangat Sering Sekali Ya Kalian Lihat Di Geologi Indonesia Atau Di Vulkanologi Gitu Itu Tentang Proses Geologi Dan Dalam hal Ini Itu adalah Proses Geologinya Adalah Sebuah Proses Yang Sifatnya Endogen Ya Endogen Itu Dari Dalam Jadi Dia Dari Dalam Bumi Mengeluarkan Sebuah Gaya Tenaga Nah Itu Menghasilkan Istilah Tektonik Gitu Nah Tektonik Itu Yang Bisa Kita Amati Adalah Lempeng Lempeng Gitu Artinya Dia Adalah Krak Plus Mantel Bagian Atas Atau Biasa Disebut Sebagai Litosfer Gitu Nah Litosfer Itu Lempeng Itu Itu Dia Move Ternyata Bergerak Gitu Akibat Energi Dari Dalam Dan Kemudian Dia Nyungsep Kebawah Jadi Bahasa Geologinya Itu Subduction Dia Subduksi Menunjam Kebawah Gitu Karena Densitas Dari Litosferik Oceania Lebih Berat Jadi Dia Nyungsep Kebawah Nah Kemudian Disana Nanti Akan Ada Melting Menghasilkan Magma Dari Sana Membentuk Morfologi Sebagai Sebuah Gunung Api Gitu 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 Dan Prosesnya Banyak Tidak Hanya Yang Dia Subduks Saja Ada Jenis Jenis Yang Lain Gitu Nah Ini Adalah Proses Proses Geologi Gitu Jadi Proses Proses Yang Sebenarnya Berlangsung Secara Natural Gitu Secara Alamiah Gitu Ya Katakanlah Ini Yang Menggerakan Ini Yang Ini Yang Maha Kuasa Gitu Jadi Bukan Karena Faktor Man Made Atau Buatan Manusia Jadi Ini Adalah Energi Alam Gitu Endogen Gitu Kemudian Dia Menggerakkan Lempeng Kita Dan Menghasilkan Berbagai Macam Fenomena Fenomena Geologi Ya Dari Gempa Dari Apa Namanya Itu Letusan Gunung Api Kemudian Morfologi Morfologi Yang Indah Kayak Gitu Kemudian Ada Landslide Dan Sebagainya Ya Ke Banjir Tsunami Dan Sebagainya Gitu Nah Kemudian Proses Geologi Ini Kan Baru Satu Gitu Yang Barusan Endogen Kemudian Apa Relasinya Dengan Engineering Work Kita Gitu Ya Sangat 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 Berpengaruh Gitu Bayangkan Ketika Kita Mendirikan Satu Kawasan Penduduk Dimana Disana Daerah Yang Sangat Rentan Gitu Tentu Tentu Harus Ada Penyesuaian Adjustment Posisi Kita Di Daerah-daerah Yang Dia Rawan Sekali Ambilah Misal Di Kota Palu Yang Ada Ditoluk Kemudian Disana Ada Dilintasi Oleh Sebuah Patahan Atau Sesar Yang Sangat Besar Namanya Palu Koro Kemudian Ketika Sesar Tersebut Bergerak Patah Bidang Litosperiknya Menghasilkan Sebuah Energi Yang Release Dalam Bentuk Gempa Bumi Dan Itu Terjadi September 2018 Dan Korban Jiwa Korban Ekonomi Sangat Banyak Sekali Nah Kemudian Proses Geologi Tadi Disebutkan Adalah Something Nature Sesuatu Yang Sebenarnya Natural Tapi Kenapa Harus Kita Perhatikan Di Dalam Engineering Work Kita Dalam Pekerjaan Pekerjaan Rekayasa Kita Ya Kalau Misalnya Kita Tidak Memperhatikan Itu Apa Yang Terjadi Nanti Dengan Engineering Work Kita Dengan Jalan-jalan Yang Telah Dibangun Dengan Terowongan Yang Telah Digali Dengan Gedung-gedung Yang Telah Berdiri Kokoh Apa Yang Terjadi Nah Proses-proses Geologi Ini Ketika Ada Manusia Itu Akan Menyebabkan Adanya Bahaya Nanti Bencana Kalau Misal Dia Tidak Ada Penduduk Di sana Yaitu Natural Fenomena Jadi Fenomena Alamiah Bayangkan Di suatu Pulau Tanpa Penghuni Manusia Tanpa Ada gedung-gedung Dan sebagainya Itu Misal Terjadi Gempa Atau Terjadi Tsunami Yaitu Adalah Fenomena Alamiah Biasa Tetapi Akan Menjadi Soal Ketika Di Palu Tadi Di Palu Ada Banyak Penduduk Ada Banyak Hotel-hotel Restoran Kemudian Tempat Wisata Kena Ada Manusia Ada Infrastruktur Nah Ini Yang Perlu Sebenarnya Di Waspadai Dan Proses-proses Geologi Ini Yang Nanti Bisa Menjadi Bahaya Geologi Itu Akan Senantiasa Diperhatikan Oleh Para Engineer Oleh Para Scientist Juga Agar Engineering Work Kita Bisa Sustain Kita Bangun Jembatan Bukan Buat Satu Hari Nyebrangin Mobil Buat Hari Ini Enggak Tapi Kita Buat 10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun 50 Tahun Sampai 100 Tahun Nah Apa Yang terjadi Ketika Site Atau Lokasinya Itu Berada Pada Daerah Yang Mengalami Proses-proses Geologi Yang Intense Kayak Tadi Contohnya Di Palu Tentu Contohnya Sangat Banyak Sekali Bukan Hanya Di Palu Wilayah Indonesia Kalau Kalian Pernah Mengambil Mata Kuliah Yang Berkaitan Dengan Struktur Kita Berada Di Daerah Yang Sangat Intense Dari Pergerakan Tektonik Kemudian Dari Vulkanisme Sangat Sering Terjadi Letusan Dan Kalian Bisa Menyimak Itu Di Berbagai Macam Berita-berita Di Lineng Masa Banyak Sekali Oke Engineering Walk Kita Dengan Proses Geologi Itu Sebenarnya Dia Saling Timbal Pertama Itu Bisa Jadi Proses Alamiah Ini Mempengaruhi Manusia Dan Juga Bangunannya Jadi Natural Processes Influence How Struktural And Other Development Of Course Jadi Proses Alamiah Ini Barangkali Dia Akan Mempengaruhi Struktur Dan Juga Hal-hal Yang Dibuat Oleh Manusia Contohnya Disini Dijelaskan Kalau Misal Kita Mendirikan Sebuah Bangunan Entah Dia Misal Katakanlah Sebuah Resort Yang Ada Di Tepi Laut Dan Ternyata Di Tebing Tebing Laut Itu Nanti Ada Proses Erosi Dari Pantai Coastal Erosion Tentu Akan Mempengaruhi Kebijakan Kebijakan Perkembangan Area Tersebut Tentu Jangan Benar-benar Persis Ada Di Tebing Ada Jarak Tertentu Disini Disebutkan Ada Setback Jadi Ada Jarak Antara Garis Tebing Pantai Dengan Kapan Si Bangunan Tersebut Dimana Bangunan Tersebut Akan Dibangun Nah Itu Adalah Proses Alam Dalam 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 Coastal Erosion Erosi Dari Pantai Itu Mempengaruhi Mempengaruhi Building Kita Ya Bayangkan Aja Di tepi Tebing Kemudian Erosi Pantai Mengerosi Lerengnya Apa yang terjadi Ya rubuh Jadi Sangat Bahaya Terus Yang kedua Itu Sebaliknya Jadi Di balik Barangkali Struktur Atau Bangunan Kita Itu Ternyata Mempengaruhi Proses Yang terjadi Di alam Gitu Nah Contohnya Apa Contohnya Disini Sebagai Contoh Itu Adalah Perubahan Dari Elevasi Lapisan Sungai Jadi Ketinggian Lapisan Sungai Kan Suka Beda Beda Nah Itu Bisa Membahayakan Bendungan Jadi Sangat Membahayakan Bendungan Jadi Kalau Misal Sungai Terlalu Erosik Terhadap Lapisan Lapisan Di pinggirnya Itu Tentu Akan Mempengaruhi Karakteristik Dari Bendungannya Nanti Kan Akan Berubah Karakteristik Seberapa Daya Tampung Dan Sebagainya Nah Itu Dia Bisa Mempengaruhi Proses Alamnya Nah Kemudian Tadi Sudah Disampaikan Ada Proses Endogen Dan Kemudian Satunya Lagi Sebenarnya Eksogen Kalau Endogen Itu Adalah Sesuatu Yang Membangun Jadi Dia Membentuk Contohnya Dia Tenaga Endogen Itu Kita Lihat Manifestasinya Sebagai Morfologi Morfologi Terakhir Terakhir Oleh Es Oleh Angin Ada Banyak Atau Pelapukan Pokoknya Dia Sifatnya Tidak Konstruktif Tapi Dia Destruktif Jadi Menghancurkan Nah Ini Sebagai Contoh Sungai Sungai Mengerosi Bagian 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 Pinggirnya Nah Itu Akan Menyebabkan Morfologi Dari Sesuatu Yang Konstruksif Ini Gitu Kemudian Dia Halo Ada Pertanyaan Ini Ada Yang Bersuara Halo Halo Cek Ada Pertanyaan Tadi Yang Lain Dengar Ada Suara Aneh Tadi Mungkin Bocor Pak Suaranya Tadi Oke Ya Ya Oke Arief Budimansyah Ada Orangnya Anugrah Agung Ada Oke Saya Sambil Ngecek Dulu nih Eric Rialdo Ada Ada Pak Oke Ya Oke Kita Lanjut Lagi Ya Nah Kemudian Apa sih Sebenarnya Yang dimaksud Dengan Geological Hazard Ya Geological Hazard Nah Kita Sering Mendengar Geological Hazard Natural Hazard Kalau Geological Hazard Berarti Bahaya Yang Berkaitan Dengan Proses Geologi Gitu Natural Hazard Yang lain Mungkin Ada Gitu Gitu Katakanlah Seperti Badai Puting Beliung Angin Yang Sekarang Sedang Menimpa Di Wilayah Jawa Timur Gitu Kan Itu Sebenarnya Adalah Natural Hazard Tapi Bukan Sesuatu Yang berkaitan Dengan Geology Geological Hazard Nah Jadi Bahaya Geology Ini Itu Adalah Peristiwa Yang Disebabkan Oleh Dinamika Geology Gitu Dan Kemudian Dia Disaster Potential Jadi Berpotensi Menimbulkan Bencana Gitu Nah Berarti Kata Kuncinya Itu Adalah Ada Kaitan Dengan Geologinya Sebenarnya Itu Dan Mungkin Ada Beberapa Yang Berbeda Pendapat Dan Sebagainya Tapi Bahaya Geology Konsepnya Itu Adanya Dinamika Geology Dinamika Geology Ya Tadi Seperti Erosi Kemudian Tektonik Dan Sebagainya Jadi Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Geology Nah Ini Kalau Kita Berbicara Tentang Bencana Kalau Bencana Ya Sudah Kejadian Dan Dia Menimbulkan Efek Dampak Mau Dia Merubu Ada Korban Jiwa Kemudian Dia Ada Apa Namanya Kerusakan Kerugian Ekonomi Nah Bencana Ini Sebenarnya Bisa Bencana Alam Bencana Geology Bencana Alam Ada Banyak Kebakaran Meskipun Nanti Bisa Berkaitan Geology Dari Segi Tanah Yang Sangat Drain Atau Sangat Kering Kemudian Ada Kekeringan Ada Angin Topan Yang Sebenarnya Bencana Hidro Meteorologi Berkaitan Dengan Fenomena Cuaca Ada Banjir Erosi Ada Subsiden Dan Sebagainya Nah Disini Yang Tidak Ditandai Barangkali Ada Irisan Antara Alam Atau Dengan Geology Seperti Subsidence Berkaitan Dengan Bencana Geology Seperti Kompaksi Dari Butir Butir Tanah Kemudian Terkompaksi Atau Dia bisa Oleh Proses Yang Lain Itu Bisa Juga Erosi Pantai Banjir Barangkali Kaitan Dengan Geologinya Dari Segi Morfologinya Gitu Kan Kemudian Angin Topan Mungkin Ini Kita Bisa Sangat Clear Dia Berkaitan Hanya Fenomena Atmosferik Tidak Ada Kaitan Geologi Dan Lain Lain Kemudian Ada Bencana Yang Tidak Berasal Dari Alam Contohnya Apa Ini Kelaparan Atau Mungkin Narkotika Reaktor Nuklir Dan Sebagainya Yaitu Yang Non Alam Kemudian Ada Bencana Sosial Seperti Kerusuhan Kemudian Ada Perang Dan Sebagainya Ini Definisi Bencana Yang Sebenarnya Ada Di Dalam Peraturan Undang Undang Nah Nah Ini Bencana Geologi Beberapa Dokumentasi Yang Kita Sering Jumpai Gitu At least Kita Jumpai Di Media Sosial Kita Atau Kita Jumpai Di Koran Koran Gitu Ya Atau Di Televisi Gitu Atau Di Youtube Gitu Sering Kita Lihat Gitu Ya Ada Letusan Gitu Gunung Ya Kalau Di Indonesia Yang Sering Terjadi Ya Di Merapi Intens Kali Gitu Kemudian Ini Longsor Kalau Longsor Sering Banget Daerah Jawa Barat Sangat Intens Kali Terjadinya Longsor Gitu Kemudian Ini Di Aceh Dulu 2004 Kalau Pernah Mendengar Sangat Historis Sekali Ceritanya Menjadi Satu Perbincangan Dunia Selama Beberapa Tahun Bahkan Sampai Saat Ini Jadi Bencana Tsunami Dipicu oleh Gempa Megatras Yang Sangat Tinggi Sekali Magnet Kemudian Ada Bencana Bencana Yang Apa Namanya Kerusakan Kerusakan Jalan Bangunan Akibat Dari Bencana Gempa Longsor Dan sebagainya Oke Mungkin Kita Berkenalan Terlebih Dahulu Dengan Beberapa Istilah Dan Yang Sudah Mengambil Mitigasi Bencana Geologi Mungkin Sudah Pernah Mendengar Beberapa Istilah Ini Ini Ada Mitigasi Kemudian Ada Bencana Ada Risiko Ada Kerentanan Dan Kata-kata Ini Mungkin Akan Sering Kita Dengar Kalau Berbicara Tentang Bahaya Bahaya Geologi Jadi Mitigasi Itu Kita Mengurangi Risiko Risiko Dari Bencana Dan Dia Bisa Secara Engineering Struktural Dan Dia Bisa Sebagai Non Struktural Jadi Dalam Bentuk Pendidikan Edukasi Kalau Non Struktural Kalau Struktural Sesuatu Yang Menggunakan Proses Engineering Kalau Longsor Dia Dikasih Bronjong Atau Gabion Itu Struktural Terus Ada Bencana Bencana Ini Mirip Sama Bahaya Cuma Bedanya Dia Sudah Mengakibatkan Adanya Kerugian Nyawa Lingkungan Infrastruktur Kemudian Inventaris Dan Juga Dampak Psikologis Dan Kemudian Kalau Risiko Sudah Dihitung Adanya Kerugian Risiko Risiko Itu Kemungkinan Timbulnya Kerugian Pada Kurun Waktu Tersebut Yang Menimbulkan Suatu Bahaya Menjadi Bencana Jadi Risiko Itu Kalkulasi Bahwa Kalau Kejadian Bencana Berapa Miliar Yang Kehilangan Di Suatu Wil Berapa Orang Yang Terdampak Kayak Gitu Kemudian Ada Kerentanan Kalau Kerentanan Melihat Ke Aspek Yang Dimiliki Oleh Masyarakatnya Jadi Contohnya Aspek Fisiknya Aspek Sosialnya Keadaan Ekonomi Di Masyarakat Tersebut Bagaimana Lingkungannya Bagaimana Jadi Aspek Sosial Ekonomi Lingkungan Yang Dapat Mengakibatkan Peningkatan Kerawanan Jadi Nanti Istilahnya Kurang Lebih Akan Berputar Di Sekitar Sini Nah Risiko Itu Bahaya Dikalikan Dengan Kerentanan Kemudian Dibagikan Dengan Kemampuan Nah Kemampuan Disini Adalah Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Seberapa Dia Bisa Tahan Kalau Ada Kejadian Bencana Dan Ini Mungkin Sifatnya Kualitatif Meskipun Ada Meriset Secara Kuantitatif Tapi Intinya Adalah Risiko Inilah Yang Dikurangi Agar Dampak Dari Bencana Ini Itu Bisa Minimal Agar Nanti Kerugiannya Nggak Banyak Agar Nanti Korban Jiwanya Kalau Bisa Nggak Ada Korban Jiwa Kayak Gitu Nah Ini Kerentanan Jadi Dia Kondisi Yang Ditentukan Oleh Proses Fisikal Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Yang Mengakibatkan Peningkatan Kerawanan Masyarakat Terhadap Bahaya Nah Kalau Risiko Kemungkinan Timbulnya Kerugian Nah Mitigasi Tadi Mitigasi Itu Upaya Untuk Mengurangi Risiko Ini Jadi Kalau Misal Kita Lihat Rumus Berarti Risiko Akan Lebih Tinggi Kalau Bahayanya Tinggi Dan Kerentanannya Tinggi Gitu Nah Mitigasi Ini Berusaha Mengecilkan Nilai Risiko Ini Nah Kemudian Untuk Memahami Natural Processes Sebagai Sebuah Bahaya Itu Ada Konsep Lima Setidaknya Pertama Itu Sebenarnya Bahaya Itu Bisa Kita Prediksi Ya Kalau Ada Kejadian Gempa Di Palu Tahun 1900an Ya Itu Akan Kejadian Lagi Tahun 2018 Gitu Kalau Dulu Pernah Kejadian Ada Tsunami Di Pesisir Sumatera Barat Itu Akan Kejadian Lagi Tahun 2010 Gitu Di Mentawai Dan Sebagainya Jadi Dia Sebenarnya Bisa Kita Prediksi Kejadian Gempa Masa Lalu Itu Berapa Magnitude Gitu Titiknya Ada Dimana Aja Itu Bisa Kita Pelajari Tarikan Sesarnya Ada Dimana Nah Itu Dari Metodo Metodo Ilmiah Yang Dikaji Gitu Tentu Nanti Apa Namanya Branchingnya Cabang Cabangnya Banyak Sekali Gitu Kajian Kemudian Yang Kedua Itu Kita Kalau Pengen Paham Tentang Proses Dari Bahaya Tersebut Itu Kita Bisa Mengkaji Analisis Risiko Jadi Dia Bagian Yang Sangat Penting Dalam Memahami Dampak Dari Bencana Dampak Dari Bahaya Nah Analisis Resikonya Ini Berarti Tadi Seberapa Kerugiannya Berapa Jumlah Orang Yang Katakan Wafat Kemudian Yang Akan Infrastrukturnya Rusak Seberapa Luas Areanya Kemudian Berikutnya Berikutnya Ternyata Antara Satu Bahaya Dengan Bahaya Yang Lain Itu Bisa Saling Berkorelasi Kalau Kita Bicara Mengambil Kasus Yang Dipalu Itu Ternyata Dari Gempanya Itu Bisa Menghasilkan Likudfaksi Gitu Jadi Kalau Kita Berbicara Di Apa Namanya Plang Atau Bagian Lereng Gunung Anak Rakatau Yang Jatuh Ke Perairan Selat Sunda Itu Menghasilkan Tsunami Gitu Ke Banten Dan Lampung Jadi Sebenarnya Ada Korelasinya Ada Kaitan Kemudian Berikutnya Barangkali Kejadian Bahaya Yang Terjadi Di Suatu Daerah Itu Akan Berbahaya Kedepannya Akan Lebih Masif Lagi Kalau Ini Pernah Kejadian Longsor Barangkali Kedepannya Itu Kalau Tidak Diantisipasi Bisa Menghasilkan Katastrofi Atau Bencana Yang Lebih Besar Adalah Proses Alamiah Tetapi Ketika Kita Berada Di Wilayah Yang Mengalami Proses Alamiah Itu Kita Akan Mengalami Bahaya Dan Sebenarnya Itu Bisa Kita Minimalisasi Gitu Nah Minimalisasi Bisa Kita Mitigasi Nanti Akan Kita Lihat Beberapa Hal Yang Bisa Kita Lakukan Gitu Wabil Khususus Terkait Dengan Engineering Walk Ini Proses Geologi Yang Menurut Johnson And The Grub Dan Han Itu Ada Beberapa Tapi Kalau Sampai Sekarang Banyak Sekali Fenomenanya Yang Bisa Mengganggu Engineering Walk Kita Setidaknya Yang sering Dibahas Beberapa Hal Ini Earthquakes Kemudian Volcano Landslide Subsidence Atau Biasa Disebut Silent Disaster Kemudian Ini Juga Sering Terjadi Swelling Clay Kemudian Juga Ada Tadi Coastal Erosion Itu Cukup Banyak Menyebabkan Permasalahan Di Dalam Engineering Walk Selain Ini Ada Banyak Tsunami Gitu 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 Kemudian Hal Hal Yang Lain Ada Banyak Sekali Gitu Sebenarnya Nah Jadi Bahaya-bahaya Geologi Itu Akan Terjadi Kalau Disana Ada Kehidupan Kehidupan Manusia Kita Berbicara Manusia Nah disini Contohnya Tebing-tebing Yang Sebenarnya Kalau kita Lihat Mungkin Ini adalah Sesuatu Yang Keras Secara Intek Rock Tapi Ternyata Kita Amati Banyak Sekali Jalur-jalur Dari Diskontinuitas Jalur-jalur Diskontinuitas Ini Sangat Berbahaya Dan Nampaknya Kita Lihat Ada Bagian Covering Yang Lapuk Dan Itu Bisa Lebih Melemahkan Lagi Rock Mesh Yang Sebesar Ini Dan Disini Ada Penduduk Panoramanya Mungkin Indah Bisa Melihat Matahari Terbit Atau Matahari Terbenam Tapi Ternyata Ancamannya Luar Biasa Kita Tidak Bisa Bayangkan Apa Yang Terjadi Ketika Ini Semua Rubuh Oke Pertama Kita Akan Membahas Tentang Earthquake Earthquake Itu Berarti Earthquake Ini Guncangan Jadi Yang Berguncang Itu Adalah Bumi Earthquake Ini Sangat Sering Sekali Kita Dengar Earthquake Bukan Bukan Hanya Kita Yang Berada Di Era Milenial Ini Dari Jaman Dulu Sebenarnya Earthquake Terjadi Dari Jaman Kerajaan Atau Bahkan Dari Jaman Jaman Yang Lebih Lampau Lagi Sebelum Masa Earthquake Itu Proses Sebenarnya Sebenarnya Adalah Bangunan 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 Itu Yang Membuatnya Adalah Manusia Para Engineer Termasuk Kita Geologi Berperan Di Sana Jadi Sebenarnya Kita Sering Menyalahkan Korban Jiwa Itu Akibat Gempa Tapi Sebenarnya Itu Akibat Kita Tidak Menyesuaikan Dengan Kondisi Alamiah Yang Kita Miliki Yang Kita Tempati Disana Gitu Kalau Kita Mendirikan Rumah Di Palu Ya Kita Harus Sadar Sebenarnya Kita Harus Waras Ini Daerah Bahaya Gempa Kalau Kejadian Rusak Ini Resikonya Tinggal Bagaimana Upaya Kita Untuk Mencegah Dampak Yang Merugikan Itu Makanya Ada Kita Harus Belajar Ilmunya Belajar Bagaimana Mengantisipasi Nah Berkaitan Dengan Gempa Ini Itu Pertama Kita Bisa Memahami Dulu Terkait Dengan Tektonik Jadi Tektonik Tadi Ada Proses Pergerakan Antar lempeng Dan Itu Ternyata Mempengaruhi Pembentukan Lenfom Bumi Dan Juga Keberadaan Infrastruktur Kita Di Sana Kemudian Juga Belajar Tentang Struktur Struktur Geologi Jadi Beda Ada Struktur Dalam Engineering Atau Bangunan Ada Struktur Geologi Seperti Patahan Atau Sesar Itu Sangat Penting Karena Sesar Itu kan Bergerak Jadi Sesar 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 Ada Pergerakannya Pergerakannya Itulah Karena Dia adalah Litos Fer Batu Dia akan Menghasilkan Sebuah Energi Energi Itulah Dalam Bentuk Gempa Kita Perlu Belajar Kemudian Seismology Ini Terkait Dengan Gelombang Gempa Jadi Gempa Itu Menghasilkan Tadi Getaran Dan Energinya Itu Itu Akan Menjalar Nah Itu Sesmology Berkaitan Dengan Jalar Atau Gelombang Dari Gempanya Kemudian Keperluan Rekayasanya Tentu Kita harus Tahu Untuk Membangun Bendungan Membangun Sebuah Observatorium Atau Membangun Bangunan Yang Harus Tahan Gempa Dan Ada Banyak Kemudian Mengetahui Keperluan Mitigasi Bencana Gempa Kita Akan Review Sebenarnya Ini adalah Materi-materi Yang Secara basic Kalian Sudah Paham Bahwa Ternyata Kita Memiliki At least Tiga Batas Dari Lempeng Ini adalah Litosferi kita Kalau kita Lihat World Secara Dunia Itu Ternyata Ada Banyak Sekali Batas-batas Dari Lempeng Ini Dimana Itu adalah Batas Dari Pergerakannya Jadi Ada yang Saling Menunjam Convergen Convergen Namanya Kemudian Ada yang Saling Menjauh Divergen Kalau Convergen Contohnya Di Indonesia Jepang Chile Itu Beberapa Yang Terkenal Di Mediterania Termasuk Di Itali Sangat Terkenal India Dengan Nepal Ada Gunung Tertinggi Himalaya Di sana Kemudian Yang Divergen Saling Menjauh Seperti Di Atlantic Ridge Punggungan Tengah Samudera Kemudian Ada Satunya Strik Slip Yang Transform Jadi Dia Saling Bergeser Berpapasan Convergen Dia Bertemu Divergen Dia Menjauh Kalau Transform Dia Saling Berpapasan Dan Yang Terkenal Sebagai Contoh Itu Ada San Francisco Di California Amerika Serikat Itu Ada Transform Dan Itu Mempengaruhi Human Infrastructure And Development Di Sana Nah Ini Batas-batas Lempeng Kita Ternyata Berasosiasi Dengan Gempa Jadi Yang Warna Biru Ini Itu Adalah Gempa Titiknya Titik Kemunculan Gempa Atau Biasa Kita Sebut Epicenter Nanti Ada Hipocenter Kemudian Yang Merah Ini Adalah Volcanic Jadi Titik-titik Keberadaan Dari Gunung Api Dan Kalau Kita Lihat Negara Kita Ternyata Sangat-sangat Banyak Sekali Titik-titik Epicenter Gempa Chile Sampai Ke Amerika Di Eropa Di Daerah Tur Halo Tadi Ada Yang Bertanya Cek Oke Salah Denger Oke Jadi Nanti disini Ada proses subduksi Sebagai contoh Dan dia Litosfer ini Menunjam Yang Samudera Ke bawah Yang Benua Nah disana Akan Menghasilkan Sebuah Apa Namanya Kedalaman Kedalaman Gempa Atau Biasa Kita Sebut Sebagai Beniofzon Nama Lengkapnya Wadati Beniofzon Jadi Disana Ada Nanti Gempa Dangkal Gempa Dalam Kemudian Ada Gempa Menengah Dan Kedalamannya Berbeda-beda Itu adalah Gempa Yang disebabkan Oleh subduksi Nanti Ada gempa Dari Darat Yaitu Dari Pergerakan Sesar 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 Aktif Sesar Sesar Mendatar Yang Terkenal Kalau Di Sekitar Jakarta Itu adalah Sesar Lembang Di Bandung Nah Kemudian Ini Prosesnya Dari Divergent Boundary Kemudian Convergent Boundary Disinilah Yang Menyebabkan Gempa Sebagai Bagian Dari Gempa Megatras Karena Banyak Sekali Tras Atau Sesar Naik Yang Terjadi Disana Oke Kemudian Sumber Dari Gempa Itu Bagaimana Jadi Kalian Bayangkan Termasuk Disubduksi Juga Itu Sebenarnya Pergerakan Sesar Pergerakan Dari Sebuah Patahan Kalau Di Permukaan Kita Sebut Repture Retakan Yang Ada Di Surface Nah Mau Dia Di Jona Subduksi Mau Dia Dari Sesar Darat Di Intraplate Itu Semua Bermula Dari Yang Namanya Adanya Slip Adanya Slip Itu Bergerak Ada Yang Patah Ada Yang Break Nah Di Sesar Sesar Itu Bergerak Ada Dua Bidang Patah Kemudian Dia Bergerak Itu Namanya Sesar Fault Nah Disini Titik Dia Bermula Patah Tersebut Ini Litos Perbatuan Itu Kita Sebut Sebagai Hipocenter Atau Nama Lainnya Fokus Nah Tegak Lurus Ke permukaan Kita Punya Epicenter Dan Di permukaan Tentu Akan Ada Yang Repture Ada Yang Retak Entah Retaknya Turun Atau Retaknya Horizontal Tergantung Jenis Mekanisme Sesarnya Contoh ini Kebetulan Hanya Sesar Normal Sesar Turun Nah Repture Terbentuk Nah Itu Yang Menjadi Sumber Dari Gempa Jadi Keberadaan Fokus Ini Itu Adalah Awal Mulanya Terjadi Retakan Di bidang Sesar Nah Inilah Fokus Atau Hipocenter Yang Kemudian Itu akan Mengenerate Sebuah Gelombang Gelombang Seismik Gelombang Gempa Dan Orang-orang Yang ada Di permukaan Ini Termasuk Struktur Infrastruktur Itu akan Terpengaruh Gitu Jadi Disinilah Bermulanya Gitu Akibat Ada Satu Bidang Kemudian Dia patah Dan Disanalah Terjadi Sesar Barangkali Kalau selama ini Kita berpikir Wah sesar Udah lah Gitu ya Cuma turun Cuma naik Gitu kan Kemudian Cuma Geser Doang Gitu Kemudian Disana Tempat Dari Boundary Oil and gas Trap Gitu kan Dan Tapi sebenarnya Pergerakan itu Gitu ya Dari sesar ini Bisa menimbulkan Gempa Gitu ya Trap minyak Yang kita ketahui Ada di batas sesar Ya itu sudah terjadi Jauh-jauh Waktu Gitu Sangat lama sekali Tapi kalau ada Aktivitas Gitu ya Dari pergerakan Yang resen Saat ini Yaitu manifestasinya Gempa-gempa Yang sering kita rasakan Gitu Karena ya Tenaga endogen tadi Masih terus bergerak Sampai detik ini Gitu Nah kemudian Untuk mempelajari gempa Ya kita juga perlu Berkenalan namanya Magnitude Gitu Nah magnitude itu Besaran gempanya Ya Jadi besaran gempa Mungkin ada yang pernah Dengar waktu kecil Skala Richard Skala Richard Sekarang jarang dipakai Gitu ya Dia locally Sebenarnya Dari California Di Amerika Dan orang-orang Scientist sekarang Sering menggunakan Namanya Magnitude Ya Moment magnitude Simbolnya MW Atau M Makanya kalau BMKG Merilis gempa Itu sekarang Gak pakai namanya 7 skala Richard Enggak Sekarang pakainya itu Gempa berkekuatan 7 Ya Atau gempa berkekuatan 7 M M7 Kayak gitu Biasa sering tulis Pakai M Nah M itu adalah Satuan dari Magnitude Atau besaran gempa Gitu Nah itu Ada Apa namanya Dari magnitude 2 Ya Sampai nanti 8 Dan ternyata Number of eventnya Gitu ya Ternyata Disini Kalau magnitudenya Yang besar Kecil Sedikit Kejadiannya Frekuensinya Ya kita gak bisa Membayangkan Kalau setiap tahun Terjadi gempa Magnitude 8 Kejadiannya Sejuta kali Kita gak tahu Apa yang terjadi Gitu kan Tapi Very minor ini Itu yang Barangkali Gak kita rasakan Hanya ada di Seismograph Itu sering terjadi Ya Per tahun itu Sekitar Sejuta Tiga ratus Seribu Gitu loh Jadi sangat banyak sekali Gempa-gempa Kecil Jadi sebenarnya Kita hidup di dunia ini Itu tidak terlepas dari Getaran-getaran Bumi Gempa-gempa Bumi Ya cuma ada yang Getarannya Gak bisa kita rasakan Karena saking kecilnya Ada yang sangat-sangat Sangat besar sekali Gitu loh Ya Gempa Aceh Ya 2004 Kemudian yang kemarin Januari banget Gitu ya Majene Kemudian Palu Gitu kan Dan banyak sekali Gitu ya Kejadian Nah kemudian Selain magnitude Atau besaran Dari gempanya Juga bisa Melihat dari Intensity Nah intensity Itu sebenarnya Melihat dari Efek yang Dirasakan Dirasakan oleh Apa Oleh manusia Gitu Nah itu Oleh manusia Dan infrastruktur Kemudian oleh Alam Atau tanah Yang ada disana Nah itu ada Merkhali Ya salah satu Seorang Scientist Di bidang gempa Juga Dan kemudian Itu dimodifikasi Juga Sering digunakan Di Eropa Kemudian di Amerika Dan BMKG pun Memodifikasi Itu sebenarnya Ini adalah poster-poster Yang ada di BMKG Terkait dengan Gempa Ya ini aja Berusaha untuk Lebih edukatif Jadi ada Intensity-nya Kalau kita Ambil Intensity Satu ya Orang masih bisa Baca koran Gitu loh Kemudian Intensity Kedua Yang lagi Nongkrong Di pos ronda Mulai Kerasa ada Lampu-lampu ronda Yang bergetar Nah kayak gitu Jadi lebih Ke arah Efek yang dirasakan Oleh manusia Dan Benda-benda Yang di sekitarnya Ya kalau Intensity Kalau yang Magnitude Itu melihat dari Slip-nya ini Seberapa dia panjang Retaknya Nah kalau Intensity Itu dari Efek yang dirasakan Ya magnitude Tiga gitu ya Barangkali disana Ada mulai Benda-benda Yang jatuh Gitu kan Ya Misalnya kita lagi duduk Gitu ya Lagi ngopi Nah kopinya Gelasnya bergerak Gitu ya Nah kemudian Yang keempat Ya Lagi ngaca Tiba-tiba Kacanya pecah Gitu kan Kaget Kemudian yang kelima Gitu ya Lebih parah lagi Gitu kan Pot-pot bunga jatuh Gitu ya Dinding mulai retak Juga Gitu ya Kemudian yang Ke Tujuh Gitu ya Bahkan Panik banget gitu loh Tempuk-tempuk retak Ya sampai Ini Waulahu'alam nih Disini nih Ya bendera kuning ini Di Intensity Yang dua belas Jadi sangat Sangat Sefer ya Atau sangat Parah sekali Oke Jadi Dia akan berkaitan Dengan Adanya Pergerakan Dari Sesara tersebut Bisa turun Bisa naik Intinya Litosfernya itu Dia patah Mau dia di zona subruksi Mau dia di Intraplate Di darat Seperti sesar lembang Kalau dia bergerak Ya dia akan Menghasilkan sebuah Energi Release Gitu loh Release energi Dan itu bisa kita lihat Studi geomorfologi Gitu ya Kalau misal ada Scalp slope Gitu ya Kemudian ada Triangular facet Dan sebagainya Itu bisa kita interpretasi Dengan data-data geologi Yang ada Sebenarnya Typical faultnya Seperti apa Gitu ya Dari sungai yang membelok Gitu kan Oh ini ternyata Ada pergerakan Yang sifatnya Strike slip Ya Itu juga bisa Karena ini patah Gitu loh Litosfer yang awalnya Oke-oke aja Fine-fine aja Tiba-tiba patah Ya tentu dia harus Mengakomodasi Gitu loh Pergerakannya dalam bentuk Gelombang gempa Itulah yang kita rasakan Di permukaan Gitu Dan kemudian Gelombang gempa Atau seismiknya ini Itu akan berbeda-beda Nanti ada gelombang P Ada gelombang S Yaitu berada pada Tubuh dari batuannya Gitu ya Yang gelombang P Itu gelombang primer Ya Gelombang S itu gelombang Sekunder Ya Jadi ada gelombang utama Dan ada gelombang kedua Jadi kalau di dalam Alat seismograf ini Kedatangan dari Gelombang gempa itu Biasanya diawali Dengan adanya Gelombang primer Dan kemudian ada Gelombang sekunder Gitu Nah setelah itu Ada gelombang Permukaan Nah gelombang permukaan ini Ada gelombang love Kemudian ada gelombang Gelombang love Nah gelombang love Itu biasanya Pergerakannya horizontal Seperti zigzag Jadi digoyang Tanah kita Dalam arah lateral Kemudian ada Ray leg Ray leg itu Lebih ke arah Dia Seperti transversal Jadi dia Gini nih Pergerakannya Seperti yang ini Nah kemudian Yang penting Di dalam gempa Itu adalah begini Di mana sih gempanya Gitu loh Titiknya Gitu kan Nah caranya Itu adalah Dengan triangulasi Gitu Kalau kalian pernah Belajar GPS Ya Itu kan ada Konsep yang sama Gitu loh Ada satelit 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 Tiga Dapatlah titik Nah kurang lebih Kayak gitu Semua gempa Nah dengan Memanfaatkan data apa Kalau satelit kan Dari travel time Gitu kan Dikalikan kecepatan cahaya Dapatlah kita Jaraknya Bikinlah kita lingkaran Dimana tiga lingkaran Itu bertemu Itulah gitu ya Koordinat dari GPS Nah gempa juga Kurang lebih sama Gitu Jadi contohnya Disini ada gempa Di Amerika Tengah Itu seismograph Kan ada banyak tuh Ya Ada yang di Amerika Ya Kemudian ini ada di Apa nih Sanjuan Kemudian satu lagi Di Hawaii lah Katakan gitu ya Disini Nah itu direkam Dan mereka akan Memiliki interval Gelombang P dan S Itu selisihnya berbeda-beda Nah selisihnya itulah Waktu selisihnya itu Yang di convert Ke arah jarak Ada perumusannya Nah nanti Dibikinlah Radius Gitu Dibikin radius Dari California Dibikin dari Sanjuan Dari Berkeley Gitu ya Kemudian dari yang satunya lagi Nah lingkaran itu Akan bertemu Pada satu titik Nah namanya ini Triangulasi Mirip sama Seperti penentuan Titik koordinat Di GPS Jadi Memanfaatkan Time difference Antara kedatangan Gelombang primer Dan gelombang S Gitu ya Tentu kalau makin jauh Dari titik gempa Ininya akan lebih Panjang lagi Selisih P dan S Gitu loh Nah itu kalau misal Di track Bikin kita radius Lingkarannya Ya dapat Pertemuannya Oke Berarti Vokal Apa namanya Hiposenternya Oh ini terjadi Di titik ini Kayak gitu Nah ini Kondisi tektonik Di Indonesia Jadi kita punya Lempeng At least Tiga Lempeng utama Pasifik Kemudian Eurasia Dan disana Ada lempeng Indo-Astria Dan kemudian ada Sublet Philippine disana Dan menyebabkan Kondisi tektonik Indonesia Sangat digemari Sekali Sebenarnya Oleh para ahli Geologi Karena sangat kompleks Baik dari segi Tektonik Dan kajian Keilmuan Geologi yang lainnya Indonesia Timur Karakternya Lebih kompleks Lagi Kalau kalian Pernah belajar Geologi Indonesia Akan banyak sekali Dijumpai Berbagai jenis Tipe pergerakan Dari Lempeng Yang ada di Indonesia Timur Jadi kita memiliki Subduck Dari sebuah Indo-Australian Plate Ke bawah Eurasian Plate Kemudian dari Timur Kita juga Didempet Oleh Pacific Plate Jadi Inilah Kondisi Yang menyebabkan Negara kita Itu adalah Negara yang Akrab dengan Gempa Tinggal nanti Kita Seperti apa Keakraban dengan Gempa Nah ini Bahaya-bahaya Atau kita Sebut sebagai Bencana yang Telah terjadi Dan kemudian Bisa menghasilkan Ya sesuatu Yang tentu Mengkhawatirkan Sekali Jalan retak Satu Kecamatan Mungkin disini Kemudian ada Jalanan yang Terkubur Oleh Masak Dari Longsoran Disini Kemudian disana Ada rel kereta Jadi keretanya Harus stop Bahaya sekali Kalau keretanya Ikut jatuh Ke bawah Kemudian ada Bangunan-bangunan Rumah-rumah Ini sangat Common sekali Pemandangan Ketika kejadian Gempa Dan disini juga Luluh lantah Kayak gitu Oleh Goncangan gempa Jadi Berbahaya sekali Nah Kemudian ini ada Satu Citra satelit Satu kecamatan Di Palu Seperti menjadi Bubur Tadinya hijau Semua Jadi dia Bahaya ikutan Dari gempa Sesuatu yang Mengandung Pasir Kemudian Airnya dangkal Air tanah Muka air tanah Kemudian Terarrange ulang Akibat dari Beban siklik Dari gempa Kemudian Menghasilkan Kenampakan Yang sangat Mengerikan Kalau kita katakan Jadi sangat Mengerikan sekali Kejadiannya Gempa tersebut Ini kalau Kita berbicara Di Jawa Barat Di Sukabumi Kemudian Di Tasik Di Banten Kayak gini Rumah-rumah Rusak Dan sebagainya Nah kemudian Apa sih yang bisa Kita lakukan Sebenarnya kalau Orang geologi Itu sangat Umum sekali Kita Mitigasi Dari segi Knowledge Jadi kita melakukan Riset Kira-kira Yang disebut Sebagai Peta bahaya Gempa Nah bahaya-bahaya Gempa itu Diperoleh Datanya Dari kejadian Gempa masalah Karena ada Recordnya Kemudian Dari Data-data Sesar Kalau kalian Searching Diketik aja Peta sumber Dan bahaya Gempa Itu biasanya Langsung muncul Dari Pusgen Pusat Gempa Jadi Para peneliti Dari ITB LIPI UGM UI Kemudian ada Dari Apa namanya PUPR Kementerian PUPR Kemudian dari BNPB Dan sebagainya Itu bersatu Ada dewan Dan kemudian Disana Membuat Peta sumber Dan bahaya Gempa Dari sumber Megatrust Atau subduksi Dari Sesar-sesar Aktif Yang ada Sesar-sesar Di darat Yang ada Itu semua Dipetakan Oleh Geolog Oleh Seismolog Kemudian Oleh Orang Geodesi Dari Pergerakan GPS Ada Pergerakan Titik Reference Dan sebagainya Dari orang Geovisi Dari orang Struktur Sangat Spesifik Mengkaji Tentang Gempa Dan itu Sering Sering kita Dapatkan Di Searching Itu Gratis Data-data Tentang Gempa Jadi Sebenarnya Kita bisa Menilai Daerah Kita Seberapa Parah Gempa Dan kemudian Nanti Bisa Dihasilkan Seperti Peta Sumber Gempa Dari Sesar Atau Subruksi Tadi Peta Bahaya Gempa Kemudian Nanti Dari Sana Ada Gempa Dangkal Gempa Menengah Gempa Dalam Kalau Dari Subruksi Kalau Misal Dari Sesar Daret Peta Sesarnya Dipetakan Dibuat PGA Percepatan Tanah Puncak Respon Dari Ground Kita Terhadap Goncangan Gempa PGA Dan Biasanya Orang-orang Engineer Memperhatikan Aspek PGA Tadi Atau Peak Ground Acceleration Tadi Nah Kemudian Kalau Kita Identik Dengan Gempa Apa Yang Bisa Dilakukan Secara Pribadi Ya Banyak Kita Bisa Mulai Dengan Pengetahuan Kita Barang-barang Apa Yang Ketika Nanti Kejadian Gempa Yang Perlu Kita Persiapkan Status Emergency Kalau Di Jepang Sana Sering Diadakan Simulation Drill Simulation Drill Ini Bukan Ngebor Tapi Dia Kayak Ini Praktek Seandainya Ada Gempa Sekian Masyarakat Harus Bagaimana Jadi Sangat Common Sekali Kalau Orang Datang Ke Jepang Mereka Akan Ditrain Ditrain Tentang Itu Jadi Dia Itu Dikumpulkan Di Lapangan Luas Kemudian Ada Komando Dari Wali Kota Kemudian Dari Instansi Seperti BPBD Dari TNI Polri Masyarakat Di Jepang Sana Kemudian Di Briefing Ternyata Ada Pengumuman Oh Ini Terjadi Gempa Magnitude 6 Nah Masyarakat Gak Panik Kalau Di Jepang Sana Gitu Jadi Kalau Di Jepang Sana Sudah Teredukasi Dari Dini Sebenarnya Mereka Sadar Bahwa Negaranya Memang Ditutupi Oleh Titik Kejadian Gempa Yang Sangat Banyak Nah Disana Sudah Menjadi Satu Kesadaran Yang Tumbuh Dari Kecil Sampai Lapisan Usia Yang Lanjut Itu Sudah Tahu Kira-kira Mitigasinya Seperti Apa Gitu Nah Ini Yang Sampai Sekarang Tentu Jadi PR Gitu Kemudian Juga Sering Ditingkatkan Oleh Komunitas Komunitas Yang Ada Di Indonesia Gitu Kalau Kalian Mau Lihat Percontohannya Sebenarnya Kalau Berbicara Ke Bandung Itu Di Sesar Lembang Itu Sudah Ada Simulation Drill Sudah Ada Papan Petunjuk Sudah Ada Barcode Kita Tinggal Bagaimana Edukasinya Masyarakatnya Segala Macem Sudah Percontohannya Ada Di Sana Dan Terus Digalakan Tidak Hanya Based On Community Dari Pemerintah Lewat Kurikulum Pelajaran Kemudian Lewat Hal-hal Yang Lain Sosialisasi Atau Berita-berita Conference Itu Banyak Sekali Nah Gini Buku-buku Atau Kita Bisa Sebagai Seorang Mahasiswa Meran Sebuah Software Ini Softwarenya Jadi Bisa Kita run Kira-kira Bahaya Dari Gempa Itu Akan Seberapa Parah Nama Softwarenya Itu Adalah Hazus Nah Ini Free Sebenarnya Bisa Asuransi Untuk Kejadian Gempa Dan Kemudian Ada Juga Dari Segi Engine Jadi Dikuatkan Dari Bagian Pilar-pilar Yang Menyusun Sebuah Gedung Ini Dibuat Semacam Ini Kalau Kalian Lihat X X X X X Apa sih Ini Ini Adalah Sebuah Kerangka Agar Ketika Dia Bergoyang Dia Bisa Diredam Goyangannya Kalau Misalnya Nggak Dipakai X X Ini Itu Bisa Collapse Orang-orang Yang dibawa Ini Bisa Ketimpa Tembok Yang patah Itu Untuk Gempa Kemudian Selanjutnya Adalah Gunung Api Terkait Dengan Gunung Api Ini Sering Juga Kejadian Merapi Itu Sering Kemudian Sinabung Kalau Di Sumatera Tomohon Kalau Di Sulawesi Kemudian Gunung Anak Krakatau Dan Sebagainya Atau Banyak Gunung Di Indonesia Yang Kejadian Bukan Hanya Di Indonesia Di Luar Negeri Juga Sering Di Jepang Di Itali Dan Itu Sudah Terjadi Berulang Ulang Kali Tidak Hanya Jaman Ini Jaman 1800 1900 Sebelum Masih Semua Ada Kejadian Sebenarnya Letusan Gunung Api Ini Itu Juga Bisa Mempengaruhi Engineering Work Kita Nah Ini Yang Perlu Juga Di Waspade Dan Biasanya Dalam Proses Permulaan Kita Akan Membangun Engineering Work Itu Pasti Dikaji Ada Namanya Dia Survei Kira-kira Visibility Study Study Layak Layak Enggak Kalau Kita Bangun Jembatan Bangun Jalan Bangun Bendungan Di Daerah Yang Seperti Itu Pasti Dikaji Aspek Dari Geologi Tidak Hanya Geologi Ada Banyak Lingkungan Aspek Dari Cuaca Dan Salah Satunya Di Geologi Di Pertimbangkan Gempa Tadi Gunung Api Tadi Nah Kita Berbicara Gunung Api Ini Relate Sekali Kaitan Dengan Tektonik Plate Tadi Jadi teori Tentang Pergerakan Lempeng Penyebab Dari Letusan Gunung Api Ini Sendiri Tadi Kalau Kita Merunut Tadi Adanya Sebuah Subduction Kemudian Magma Meleleh Karena Boyensi Karena Densitasnya Lebih Rendah Dia Akan Mengapung Ke Atas Dan Sebenarnya Naik Dalam Bentuk Sebuah Morfologi Tinggian Yaitu Gunung Dan Kemudian Ketika Disana Magma Tersebut Dia Mengalami Apa Namanya Pelepasan Energi Akibat Tekanan Yang Ada Di Bawah Bumi Itu Itu Akan Keluar Erupsi Atau Letusan Gunung Api Nah Jenis Letusan Gunung Api Itu Ada Magmatik Jadi Dia Biasanya Keluarnya Magma Beserta Juga Dengan Gas Dengan Kekuatan Tekanan Yang Besar Jadi Pressurnya Tinggi Kemudian Ada Freatik Ini Dominasi Oleh Wap Air Kemudian Ada Freatomagmatik Jadi Campuran Antara Magma Dan Didominasi Oleh Wap Air Ini Kalau Kalian Cek Di SDM Magma Indonesia Jadi Sebenarnya Badan Yang Meneliti Yang Meriset Tentang Apa Namanya Gunung Api Itu Di Indonesia PPMBG Pusat Volkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi Sering Dilakukan Riset Kemudian Banyak Ahlinya Disana PPMBG Di Bawahnya Badan Geologi Badan Geologi Di Bawahnya Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Ini Semua Gratis Infonya Ada Di Internet Kalian Tinggal Jalan Jalan Aja Searching Di Dunia Maya Ke ESDM Info Tentang Bencana Banyak Nah Salah Satunya Tentang Magma Indonesia Nah Magma Indonesia Ini Adalah Bahaya Bahaya Yang Dia Memunculkan Tentang Gunung Api Jadi Titik-titik Mana Saja Kemudian Yang Ada Di Indonesia Disana Kejadian Letusan Gunung Api Dan Ini Disajikan Dalam Bentuk Website Secara GIS Kita Akan Tahu Kita Klik Satu Titik Kemudian Akan Muncul Nah Ini Adalah Distribusi Distribusi Wilayah-wilayah Di Indonesia Yang Sangat Beresiko Kalau Kita Lihat Distribusinya Minggir Ada Di Batas Lempeng Kalau Kita Lihat Disana Kalimantan Ada Katakan Di Intraplet Di Tengah Tengah Di Disana Kalaupun Ada Dijumpai Bukan Se Intens Atau Tipikalnya Berbeda Dengan Yang Di Batas Batas Lempeng Seperti Di Sulawesi Kemudian Daerah Nusa Tenggara Jawa Sampai Sumatera Ini Beberapa Efek Dari Bahaya Geologi Jadi Letusan Tersebut Bisa Menghancurkan Benda Yang Dilewati Oleh Uap Panas Oleh Abu Vulkaniknya Dan Disini Ada Beberapa Fenomena Yang Memorable Historis Yang Tidak Selamat Dari Kejaran Erupsi Gunung Kemudian Dari Abunya Tersebut Sangat Panas Dan Seperti Ini Kenampakannya Sangat Mengerikan Sebenarnya Jadi Nanti Bisa kita bagi Ada bahaya Primer Dan Bahaya Sekundar Kalau Bahaya Primer Ini Seperti Piroklastik Dari Lava Aliran Lava Awan Panas Kalau Di Merapi Sangat Terkenal Waduh Segebel Ada Gas Atau Hujan Abu Bahaya Sekunder Itu Kita Sering Mendengar Lahar Lahar Itu Banjir Tapi Ada Rombakan Rombakan Dari Material Vulkanik Kemudian Material Tanah Campur Air Pokoknya Dia Udah Mix Banyak Banget Kemudian Itu Mengalir Sepanjang Kanal-kanal Sungai Dan Sangat Berbahaya Juga Nah Ini Contohnya Di Papandaya 2002 Kemudian Ini Di Galunggung Tasik Malaya Jawa Barat Tahun 82 Dan Ini Ada Gas Gas Di Gunung Dieng Tahun 79 Ini Beberapa Dokumentasi Yang Barangkali Saat itu Bisa Diperoleh Oleh Fotografer Terkait Dengan Kejadian Kejadian Erupsi Gunung Api Yang Membahayakan Nah Ini Contohnya Jadi Material Vulkanik Tadi Sudah Bercampur Dengan Air Menjadi Bahan Rombakan Dan Dia Banjir Membawa Lumpur Membawa Bongkah Batu Yang Material Piroklastik Tadi Dan Seperti Banjir Sangat Membahayakan Lahar Lahar Dingin Karena Dia sudah Campur Dengan Air Nah Kemudian Lagi-lagi Kalau kita Berbicara Mitigasinya Dari Segi Geologi Kita Gak Jauh Jauh Dari Tata Sebenarnya Jadi Orang Geologi Termasuk Scientist Garda Terdepan Di dalam Menangani Kebencanaan Menangani Fenomena Fenomena Gempa Gunung Api Ini Dikaji Oleh PPMBG Jadi Bagi Kalian Yang Suatu Saat Berminat Ini Bisa Menjadi Alternatif Menjadi Peneliti Atau Menjadi Praktisi Di bidang Kebencanaan Salah Satunya Bisa Meneliti Gempa Atau Gunung Api Dan Tidak Hanya Dari Segi Karir Tapi Juga Bisa Katakan Menyelamatkan Nyawa Manusia Nah Disini Peta Kawasan Rawan Bencana Atau Biasa Disingkat Sebagai KRB Nah KRB Ini Nanti Akan Dibagi Daerah Yang Dia Dekat Yang Pusat Yang Menengah Dan Juga Yang Jauh Dan Sudah Dipetakan PPMBG Tentang Kawasan Kawasan Yang Rawan Bencana Nanti Ada KRB 1 Ada KRB 2 Ada KRB 3 Nah Ini Yang Berbahaya KRB 3 KRB 2 Kemudian Ada KRB 1 Yang Di bagian Lebih Luar Lagi Lebih Jauh Lagi Dari Pusat Erupsi Nah Atau Kita Juga Bisa Melakukan Forecasting Forecasting Itu Artinya Memprediksi Jadi Kira-kira Dugaannya Gimana Ke depan Nah Itu Bisa Kita Lihat Contohnya Adalah Kita Bisa Memonitor Lewat Alat Dan Disana Bisa Dicek Ada Nggak Aktivitas Gelombang Getaran Itu Biasanya Ada Peningkatan Tekanan Di bawah Gunung Tersebut Dan Itu Kalau Semakin Intens Ya Perluas Pada Sekali Terkait Dengan Apa Namanya Kejadian Kejadian Yang Mungkin Bisa Mengeluarkan Material Piroklastik Dari Gunung Api Nah Kemudian Atau Kita Monitoring Kondisi Magnetik Panasnya Atau Kondisi Hidrologi Keairan Disana Kemudian Adanya Fenomena Fenomena Aneh Di bagian Tanah Tanah Sekitaran Dari Gunung Tersebut Ada Yang Tiba-tiba Mengembang Atau Misal Miring Dan Sebagainya Kemudian Emisi Dari Gasnya Bisa Kita Monitoring Juga Dan Ini Yang Penting Juga Geologi Jauh Dari Masa Lalu Belajar Masa Lalu Untuk Masa Depan Itu Studi Tentang Sejarah Geologi Pernah Tidak Terjadi Eroh Dan Sebaik Itu Bisa Kita Lihat Polanya Kedepannya Itu Bagaimana Ini Sebagai Contoh Ada Dapur Magma Kemudian Disana Ada Peningkatan Jumlah Fracture Ini Itu Akan Mempengaruhi Semakin Cepatnya Magma Untuk Keluar Nah Ini Biasanya Akan Kita Bisa Lihat Dari Segi Grafik Disini Ada Day Before Eruption 16 Hari Sebelum Erupsi Sampai Ke Hari Pihak Erupsi Disana Kaitan Dengan Tremor Atau Getaran Seismik Tadi Ada Earthquake Itu Bisa Kita Monitor Ini Namanya Peramalan Kedepan Seperti Seperti Di 16 Hari 12 Hari 8 4 Ya Itu Kayak Oh Kejadian Getaran Di Sekitar Gunung Itu Masih Ada Di Angka 200 200 Perhari Tiba-tiba Eksponensial Di Hamindua Kita Ceritanya Belum Tahu Kapan Erupsi Tiba-tiba Dia 1000 Atau 1500 Itu Harus Sudah Warning Keras Nah Ini Pemantauan Gunung Api Mirip Kayak Seismograph Jadi Dia Di Pantau Kira-kira Ada Tremor Atau Getaran Gak Dari Gempa Nah Ini Perangkat-perangkat Alatnya Kemudian Ini Bisa Dari Segi Total Station Dia Biasanya Melihat Dipantau Pergerakan Ada gak Tilting Atau Kemiringan Atau Perubahan Dari Morfologi Tanahnya Elevasi Dan sebagainya Menggunakan Pengamatan-pengamatan Total Station Atau Pemantauan Secara Biasa Pake Mata Jadi Kira-kira Bisa kita Lihat Dari gunung Tersebut Oh Ini Ada Asapnya Tinggi Kolom Asapnya Makin Tinggi Dan sebagainya Itu Bisa kita Amati Nah Kalau Untuk Yang Lahar Engineering Ini Struktural Mitigation Salah Satunya Menggunakan Bendungan Atau Sabodam Ini Contoh Kasus Di Merapi Jadi Membangun Sabodam Ini Kayak Bendungan Aja Biasa Agar Nanti Diatur Laharnya Tidak Langsung Menerjang Jadi Dia Bisa Tahan Dulu Kemudian Diatur Pelan-pelan Dan sebagainya Dan yang Sering Kejadian Gempa Tadi Kemudian Ada Gunung Api Meletus Dan juga Ada Tsunami Tsunami Ini Berasal Dari Bahasa Jepang Artinya Gelombang Pelabuhan Peneliti Jepang Sangat Banyak Risetnya Tentang Tsunami Dan Ternyata Kejadian Tsunami Itu Relate Dengan Tenaga Endogen Kaitannya Dengan Gempa Bungi Tadi Penyebab Tsunami Yang lain Ada Banyak Tidak Hanya Dari Gempa Bisa Dari Longsoran Bawah Laut Submarine Landslide Atau Bisa Dari Hal-hal Yang Lain Yang Bisa Mentriger Tsunami Nah Disini Tsunami Itu Gelombang Pelabuhan Jadi Dia Itu Gelombang Air Laut Yang Menimpa Daerah Di Sekitar Pantai Dan Dia Tinggi Dia Bukan Gelombang Pasang Dia Bukan Gelombang Pasang Energi Tarikan Gravitasi Antara Bulan Dengan Bumi Bukan Tapi Dia Tiba-tiba Ketinggian Gelombang Itu Naik Secara Drastis Nah Itu Biasanya Kalau Kita Di Area Pantai Itu Yang Perlu Dias Pada Ketika Tiba-tiba Surut Mendadak Air Laut Nah Jadi Itu Sedang Menyesuaikan Si Air Laut Jadi Kalau Kita Mengambil Kes Dari Gempa Itu Ada Namanya Sleep Movement Dari Volt Jadi Dia Bisa Sesar Naik Atau Sesar Turun Asal Dia Bukan Sesar Geser Jadi Dia Yang Akan Membuat Sebuah Dome Atau Adanya Gangguan Terhadap Body Of Water Laut Ini Gitu Jadi Kalau Sesar Naik Sini Kan Oseanik Keras Oseanik Plitosferik Ini Itu Dia Patah Sesar Naik Dia Sesar Turun Juga Ini Membentuk Dome Kalau Sesar Turun Mungkin Dia Turun Dulu Dia Dome Kemudian Dia Akan Ini Lagi Akan Mencari Keseimbangan Min Si Levelnya Pengen Lagi Dia Capai Artinya Dia Akan Menyeimbangkan Kok Tiba Tiba Apa Namanya Kata Si Airnya Saya Biasa Biasa Aja Tiba Tiba Diganggu Naik Ke Atas Pengen Lagi Balik Ke Biasa Lagi Dia Mentransfer Energi Tersebut Dalam Bentuk Penjalaran Gelombang Jadi Bermula Dari Rupcher Dari Gempa Ini Di Lantai Samudera Mendorong Air Ke Atas Dan Kemudian Disana Mengenerate Pergerakan Gelombang Kemana Yang sering Kita Lihat Disini Ada rumah Penduduk Beserta Kebun Kelapanya Disana Ini Ancaman Jadi Nanti Dia Akan Bergerak Sampai Ke Daratan Dan Mencapai Kepantai Ini Ketinggian Akan Membesar Jadi Ini Fungsi Dari Kedalaman Permukaan Air Laut Dengan Si Flurnya Ini Jadi Lantai Samudera Nah Kalau Disini Kan Makin Dangkal Energinya Itu Diakomodasi Dengan Ketinggian Dari Gombangnya Yang Lebih Tinggi Dan Ini Nanti Akan Jatuh Sebagai Run Up Atau Rendaman Area Disini Ada Inundasi Seberapa Panjang Dari Garis Pantai Direndam Tersebut Nah Jadi Disini Biasanya Bisa Dilihat Adanya Lembah Atau Misal Tiba-tiba Air Laut Surut Dan Itu Bisa Berarti Adalah Menyesuaikan Body Of Water Ini Yang Sedang Terganggu Jadi Kalau Surut Cepat-cepat Lari Ketempat Yang Tinggi Jangan Lari Ke Arah Pantainya Nanti Bahaya Sekali Nah Ini Siap-siap Gelombang Tsunami Akan Datang Penyebab Terjadinya Tsunami Yang Sering Kita Dengar Yaitu Gempa Di Oseanik Litosfer Tadi Jadi Di Lantai Samudera Tadi Ada Patahan Di Jona Subduksi Itu Teras Kita Sering Mendengar Ada Sesar-sesar Naik Itu Bisa Mentriger Kejadian Dari Energi Gelombang Air Yang Terganggu Kemudian Dia Menghantam Daratan Nah Ini Historisnya Banyak Katalognya Banyak Sekali Kalau Berbicara Yang Termasuk Yang Apa Namanya Jadi Perbincangan Di dunia Yaitu Nanggro Aceh Darussalam Tahun 2004 Magnitudenya Sembilan Lebih Dari Sembilan Dan Waktu Itu Yang Terdampak Ratusan Ribu Se Indonesia Sampai Ke Negara Tetangga Di Sri Lanka India Myanmar Sampai Ke Madagascar Jadi Sangat Mengerikan Sekali Dan Kemudian Letusan Gunung Api Di Dasar Laut Contohnya Bisa Dulu Di Krakatau Sering Meletus Dan Karena Posisinya Ada Di Dasar Laut Itu Bisa Mengganggu Juga Body Of Water Kemudian Ada Longsoran Di Dasar Laut Contoh Yang Terbaru Itu Adalah Di Tsunami Palu Itu Sebenarnya Kejadian Tsunaminya Meskipun Di sana Gempa Tapi Ternyata Setelah Diteliti Oleh Apa Namanya Para peneliti Di Indonesia Itu Oleh BPPT Researcher BPPT Badan Penerapan Teknologi Itu Ternyata Ada Longsoran Atau Submarine Lensline Di Teluk Palunya Itu Kejadian Jadi Tidak Hanya Akibat Dari Patahan Atau Sesar Bisa Juga Akibat Longsor Dari Bawah Laut Atau Fenomena Yang Lain Meteor Jatuh Itu Bisa Menjenerate Adanya Tsunami Meteor Jatuh Kemudian Jatuhnya Ada Di Lautan Lautan Tersebut Airnya Akan Terganggu Dan Bisa Menghasilkan Tsunami Kita Lihat Beberapa Dokumentasi Sebagai Sebuah Listen Atau Pelajaran Bagi Kita Disini Tsunami Aceh 2004 Kejadiannya Bermula Ketika Disini Terjadi Rupture Dan Kemudian Rupture Tadi Dari Litosfer Yang Patah Menjenerate Gelombang Dari Gempa Dan Disana Mengangkat Body of Water Di Kawasan Sumatra Di Daerah Sini Kemudian Disana Terjadilah Gitu Gitu Tsunami Golombang Tsunami Jadi Bermula Dari Pergerakan Sesar Yang Ada Disana Dan Ini Sampai Ke Sri Lanka Kemian Marga Negara Tetangga Nah Ini Kita Berbicara Tsunami Palu Jadi Bentuknya Teluk Teluk Jadi Yang Menjorok Air Laut Yang Menjorok Kedaratan Teluk Nah Dia kan Lembahnya Sempit Nah Ketika Dia Bergerak Kok Bisa Ceritanya Waktu itu Gempanya Terjadi Kok Tsunaminya Datang Cepat Biasanya Kan Dari Gelombang Dari Getaran Gempa Ke Tsunami Ada Jedak Waktunya Beberapa Tapi Waktu itu Ditemukan Fakta Bahwa Kejadiannya Sangat Singkat Sekali Gempa Terjadi Langsung Tsunami Ternyata Setelah Diteliti Oleh BPPT Disana Ada Kejadian Ini Warna Warna Ijo Ini Apa sih Warna Ijo Ini Adalah Dari Dinding Dinding Teluknya Ini Yang Dia Longsor Nah Kalau Kejadian Longsor Gimana Sih Ya Akan Mengganggu Tubuh Airnya Itu Dan Itulah Yang Menjenet Tsunami Nah Ini Adalah Citra Satelit High Resolution Yang Terjadi Citra Bawah Laut Yang Diteliti Ternyata Ada Submarine Submarine Landslide Yang Mempengaruhi Disturbans Terganggu Air Laut Nah Kemudian Mitigasi Tsunami Apa sih Yang Bisa Kita Lakukan Gak Jauh-jauh Sebenarnya Bikin Peta Kalau Orang Geologi Namanya Itu Nanti Ada Peta Run Up Dan Peta Inundasi Run Up Itu Tingginya Tsunami Yang Kemungkinan Datang Itu Tentu Mempelajari Dari Aspek Berapa Potensi Gempa Yang Akan Terjadi Berapa Magnitun Kemudian Bagaimana Batimetrinya Elevasi Di bawah Permukaannya Terjal Aptodia Landai Itu akan Mempengaruhi Terhadap Nilai Inundasinya Kalkulasi Tadi Jadi Akomodasi Dari Ketinggian Kedalaman Air Laut Dengan Penjalarannya Itu kan Bisa Secara Mathematically Modeling Dihasilkan Sebuah Peta Run Up Ketinggian Tsunami Yang Mungkin Datang Ini Bentuk Bentuk Petanya Jadi Ada Run Up Dan Inundation Map Jadi Area Yang Terendam Inundasi Terendam Yang Mana Saja Dan Kemudian Ada Monitoring Jadi Monitoringnya Ini Menggunakan Sistem Disini Ada Namanya Recorder Dari Tekanan Di bawah Laut Jadi Di bawah Laut Itu Diukur Direkam Tekanannya Ini Kemudian Akan Dikirimkan Lewat Pelampung Buah Ini Nah Inilah Yang Akan Mengirimkan Sinyal Ke Stasiun Yang Ada Di Permukaan Bumi Lewat Satelit Jadi Nanti Akan Direkam Ternyata Ada Fenomena Aneh Pressurnya Kok Tiba Tiba Gede Kenapa Oh Barangkali Disana Ada Sesar Kemudian Air Lautnya Naik Ke Atas Itu Kan Akan Memberikan Pressure Yang Sangat Berbeda Nah Ini Adalah Bagian Dari Tsunami Early Warning System Itu Adalah Alatnya Seperti Ini Jadi Ada Detektor Pressure Di Lantai Samudranya Kemudian Dia akan Dikirimkan Ke Buoy Ini Sebagai Menerima Data Dari Bawah Laut Ceritanya Kemudian Disana Akan Dikirimkan Ke Stasiun Stasiun Yang Ada Dan Itu Menjadi Sebuah Peringatan Bahwa Terjadi Kejadian Gempa Di titik Yang Mana Dan Kemudian Potensi Tsunami Nah Kayak gitu Itu sangat Bahaya Dan Kejadian Bencana Tsunami Di Aceh Sayang Sekali Waktu itu Tidak ada Early Warning System Tsunami Early Warning System Tidak ada Jadi Sangat Disayangkan Sekali Pada Akhirnya Kejadian Dan Menimbulkan Banyak Sekali Kerugian Dan Sekarang Setelah Kejadian Tsunami 2004 Itu Lebih Aware Lagi Baik Dari Instansi Pemerintah Di Indonesia Terkait Bahaya Tsunami Yang terjadi Nah Ini Mitigasi Yang Lain Kita Bisa Menanam Mangrove Salah Satunya Jadi Merdam Energi Gelombang Dari Kedatangan Tsunami Dan Kalau Kita Lihat Map Dari Suatu Daerah Di India Yang Telah Dilakukan Mitigasi Dari Segi Mangrove Itu Ternyata Bisa Kita Lihat Ada Beberapa Yang Dia Itu Tidak Terkena Parah Tidak Parah Terkena Tsunami Karena Apa? Karena Dia Diredam Disini Dilihat Ada Keterangan Keterangannya Ada Yang Dia Vegetasinya Lebat Ada Yang Nggak Ada Vegetasi Nah Yang Area Merah Merah Ini Area Yang Tidak Ada Vegetasinya Gitu Nggak Ada Mangrove Ceritanya Jadi Dia Terkena Parah Tapi Kalau Yang Hijau Ini Daerah Yang Aman Karena Dance Dance Tree Vegetation Jadi Ceritanya Ada Bakal Ini Untuk Evakuasi Penting Sekali Sebenarnya Edukasinya Jadi bagaimana Kita Memahami Ke Masyarakat Memahamkan Ke masyarakat Tempat-tempat Evakuasi Kalau dari Segi Engineering Kita bisa Sebenarnya Membuat Sebuah Konstruksi Yang mana Tidak Menghambat Jadi dia Tidak melawan Kedatangan gelombang Tapi dia Mengalirkan itu Jadi Sebenarnya Rumus Praktisnya Itu Gini Kalau dia Ruangannya Banyak Ruang kosongnya Untuk Air Mengalir Dia sebenarnya Akan lebih Stabil Akan lebih Resis Tahan terhadap Kejadian tsunami Jadi biasanya Kalau misal Ada di bagian Basementnya Hollow Gini Jadi dia Ruang-ruang kosong Itu nanti Ketika Kejadian tsunami Ya airnya Lewat aja Gitu Kayak gitu Nah berikutnya Apalagi Sebenarnya Yang perlu kita Perhatikan Dari proses-proses Geologi Yang mungkin terjadi Ada gempa Ada gunung api Ya Letusan Kemudian ada tsunami Nah proses-proses Di pantai Ini sering terjadi Dalam bentuk Erosi Pantai Ya Kemudian erosi Angin Ya Karena kan di pantai Angin gitu Gede Kemudian landslide Ya Ada banjir Settlement Settlement disini Mirip kayak Subsidens Ya Jadi dia Turun Kemudian ada Liquefaksi Pembuburan tanah Gitu ya Yang tadinya padat Terus tiba-tiba Cair ya Seperti bubur Kemudian ada Kerentanan Terhadap gelombang gempa Karena Daerah pantai Ya deket Dengan batas-batas Subduksi Ya Gitu Jadi digoyang oleh Gempanya saat ini Kemudian tsunami Inundation Ya Tadi Terkait dengan Kejadian tsunami Dia akan Merendam Daerah Yang ada di Sekitar pantai Ya kemudian ada Retakan-retakan Sesad Nah ini beberapa Dokumentasi Ada rumah Di tepi-tebing Pantai Ceritanya Itu ya Air ini akan Mengerosi bagian Ini Ya Bagian Bawahnya ini Gitu Apa yang terjadi ketika Dierosi gitu Ya dia akan terus Mengikis ya Dan ketika terjadi Mengikis Lerengnya tersebut Sudah lagi Tidak stabil Gitu Nah Dana apa yang terjadi Berarti dia bergerak Gitu Ya Ini contoh Juga Ya ada Erosi Terhadap Tebing Ya Kebetulan disana jalan Jalan di pinggir pantai Nah Ya kayak gini Gitu loh Itu sebenarnya bahaya sekali Ya Mungkin buat kalian Yang tinggal di daerah Pesisir pantai Sering menemukan Fenomena Apa Fenomena kejadian Kayak gini Waktu di Gorontalo Juga sama Kayak gitu ya Kita sering lihat Ada pengikisan Gitu ya Di tepi-tepi pantai Dan Apa Bahaya sekali Gitu loh Karena disana ya Jalan-jalan truk Gitu ya Dan lain-lain Terus dia Dierosi pantai Dan sebagainya Jadi Retak Gitu ya Kemudian Longsor Dikikis lagi Retak lagi Longsor lagi Makin ini Makin deket ke arah dar Ya Kalau ini rumah ya Kita sudah bisa prediksi lah Apa yang terjadi Gitu ya Dengan rumah ini Termasuk Orang ini Gitu kan Apa yang terjadi Kalau misal terus Dikikis gitu kan Sangat bahaya Oke Ini Tentang Gelombang Kalau yang tadi Tsunami itu Triggernya dari Adanya Sesar Nah Kalau misal Di erosi-erosi pantai Itu berkaitan dengan Fenomena alamiahnya Adanya gelombang Sebenarnya ini gelombang-gelombang Yang dikaitkan dengan Keberadaan angin Di atas permukaan Air laut ini Dan inilah Sebenarnya yang Kaitannya dengan geologi Mengerosi Tebing-tebing pantai Tadi Ya ini fungsi dari Apa namanya Kedalaman Jadi dia Mirip-mirip Sebenarnya Kayak tsunami Tapi yang tadi Kalau tsunami Tingginya lebih besar lagi Kalau ini karena Angin Di atas Permukaan air laut Dalam bentuk Sebuah gelombang air laut Kalau tsunami tadi Adalah gelombang tsunami Karena disini ada yang patah Jadi dia mengangkat Secara tinggi Body waternya Nah ini Erosi pantai Tebing-tebing dari laut Ini balkon Itu udah dikikis Sampai segini Jadi bahaya sekali Sebenarnya Makanya tadi Setback Distance Jarak yang aman Dari bangunan Di sekitar pantai Dengan Pantainya itu sendiri Itu harus diperhatikan Rate of erosion Dari kuastalnya ini Nah ini beberapa Mitigasi Yang bisa kita lakukan Untuk kejadian Dari Erosi-erosi pantai Dibikin Ada semacam Apa ya Ini tuh Semacam Kita menumpuk Batu-batuan Atau dari beton Namanya Grion Disana nanti Erosi-erosi pantainya Bisa dialihkan Jadi daerah yang disini Itu tidak akan terkena Erosi dari Si pantai ini Misal di daerah sini Area pengembangan Rumah dan lain-lain Jadi ini Sistemnya dia Keluar Ke arah laut Tumpukan-tumpukan Dari batu Atau dibikin Dinding laut Sea wall Nah itu seperti ini Ditahan aja Dari Beton Udah di shotcrete Udah di semen Pokoknya dia bisa nahan Sea wall Kemudian ini Breakwater juga Ini mirip juga Daerah-daerah dermaga Biasanya sering dibuat Kayak gini Ini dari beton Disusun rapih Gitu ya Kemudian nanti Dia bisa Memberik water Tadi ya Jadi energinya akan Apa namanya Drastis berkurang Nah atau Ini bisa ya Ada pantai Gitu ya Kemudian karena Di area pengembangan Misal gitu ya Itu ya ditumpuk lagi Dengan Pasir ya Namanya nourishment Gitu ya Tumpuk pasir Dipadatkan nanti Tumpuk pasir Padat Tumpuk pasir Padat Dan dia bisa Dibangun Daerah-daerah Yang lain Gitu ya Oke Ya Kita udah Tadi Gempa Ya Udah tsunami Apa lagi Udah Erupsi Ya Erosi pantai Kemudian ini Fenomena yang Bisa dikatakan Mungkin Tidak banyak Diliput Ya Tapi sangat Berbahaya Ya Apalagi keberadaan dari mineral empung Monmorillonit Ya Grupnya smectit ini Sangat bahaya Kalau kita lihat Di pertemuan sebelumnya Susunan dari Mineral tersebut Gitu ya Terdiri dari molekel Dan kemudian Mengikat air Dengan sangat banyak Gitu ya Dan sifat itulah Yang menghasilkan Sebuah Fenomena swelling Ya Dan ketika kering Dia akan shrinking Atau dia akan Menyusut Dan kemudian Kembang susutnya Itulah sebenarnya Yang mengganggu Proses-proses Dari engineering work kita Ya Nah ini beberapa Mineral-mineral lempung Ya Ada kaulinit Ya Halosid Apa Umum Di piroklastik produk Gitu ya Ada ilit Ya Vermiculit Nontronit Smectit group juga Dan yang sering Di highlight itu Di engineering work Itu adalah keberadaan Mineral monmorillonit Jadi biasanya Kalau orang-orang sipil Ketemu Lereng Atau dia bangun jalan Yang mana ketika Dibawa XRD Dia banyak monmorillonitnya Ya itu Biasanya perlu Lebih waspada lagi Gitu Karena Musuhnya ya Ini Air itu Sedikit air yang masuk Dia bisa langsung mengembang Jalannya bisa langsung mengembang Gitu ya Lerengnya bisa mengembung Gitu ya Kemudian nanti bisa longsor Nah ini Contohnya Ya Sangat halus sekali Ya Seperti lembaran-lembaran kertas Gitu ya Dan Kenampakannya seperti ini Halus Ya Dan kalau kita XRD Itu ada Intensitas-intensitas Ya Dari mineral Reference Yang bisa kita tarik Gitu Dan biasanya Khas banget Di Dua tetak sekian Monmorillonit itu Kan muncul Ya Nah itu kalau nilai Intensitinya tinggi Sangat baik Dan ini Kaitan dengan Keberadaan Kadar lempung Gitu Jadi permasalahan Di material yang Mengandung banyak lempung Itu adalah Adanya potensual Ya Potensi mengembang Potensi mengembang ini Tentu sangat Merugikan Gitu Tadi ya Kalau jalan itu Ya bisa dia naik ke atas Hift ya Gitu Atau kalau longsor itu Dia bisa Apa namanya Kalau lereng itu Dia bisa longsor Gitu Nah ini grafiknya Nilai aktivitas Mineral Lampung Jadi semakin Besar Gitu ya Klay kontennya Gitu ya Dia dikaitkan dengan Aktivitasnya nanti Seperti apa Nah aktivitas itu Apa sih Aktivitas itu Adalah Yang kalian pelajari Di praktikum ya Harusnya asisten kemarin Sudah Menerangkan ya Itu adalah Indeks plastisitas Dari clay Dari soil Dibagikan dengan Praksi Gitu ya Atau jumlah Dari butir Lempungnya Gitu Nah nanti ada Soil Tinggi Soil rendah Gitu ya Dan itu akan Sangat berkaitan Dengan mineral-mineral tadi Ya Kalau kita berbicara Dengan monmorilonnya Itu dia aktivitasnya Sangat tinggi Swailing potensialnya Sangat tinggi Gitu Mana sih Kasus-kasus Yang sering Bermasalah ya Tol Cipularang Ya salah satunya Kemudian kalau di Jawa Tengah Tol Semarang Solo Kalau di Jawa Barat Itu ada di Gedung Olahraga Nasional Hambalang Itu juga Sangat berkaitan Dengan swailing potensial 2016 ada Jembatan Cisomang Juga gitu ya Akibat keberadaan Beberapa formasi batuan Yang dia tuh Memang banyak Kandungan smektit Atau monmorilonitnya Dan kemudian Ketika kadar airnya Bertambah Apalagi kita tahu Indonesia Curah hujannya tinggi Disana akan Menyerap air Kemudian dia Swail Nah ini Contohnya ya Kita ulang lagi Dia bentuk plat Jadi dia lempeng-lempengan Dan ketika kadar airnya naik Dia akan Mengikat air tersebut Di susunan molekul yang Tetrahedral dan Oktahedral itu Yang hidroksil Dengan oksigen Silika Dengan alumina itu Nah dia akan mengikat Ketika kering Dia akan balik lagi ke awal Nah kalau kering Kayak gini Jadi kalau kering itu Dia akan turun Sering Namanya Menyusut Nah jadi Kembang susut Swell and shrink Biasa disebutnya sebagai Kembang susut Fenomena kembang susut Jadi dia mengembang Hift Naikin tanah ke atas Sampai dia bikin retak dinding Ketika menyusut Dia akan lowering Akan turun ke bawah Nah ini Kejadian-kejadian Ketika dia mengalami Penyusutan Shrinking Ini shrinking Ini swelling Nah itu akibat dari Kondisi Kadar airnya Karena keberadaan Memoriloni tadi Jadi ada Reaksi kimia Antara air Dengan mineral ampung Nah ini Expansif soil yang terjadi Kalau kita bikin jalan Ya Gak enak banget Bikin jalan Terus kok Ini Kayak gini Rolling Naik turun Naik turun Gak enak Nah ini Bisa terjadi Ada depresi Kemudian ada Hifting Dan lain-lain Akibat keberadaan Expansif Mineral ini Oke Karena waktunya Sudah habis Jadi kita akan lanjut Lagi Itu pekan depan Kita akan lanjut Pekan depan Materi Terkait dengan Lanjutan hari ini Kayak gitu Nah sebelum Saya tutup Ada info Penting Info pentingnya Seperti ini Bahwa ternyata Dari LL Dikti Kementerian Distek Dikti Itu ada Penyesuaian Assessment Untuk Mata kuliah Dan itu sudah Disosialisasikan Ke Direktorat Pendidikan Atau Dirdiknya UP Jadi Beberapa Assessment Itu harus Di Rombak Kembali Dan infonya Memang Baru saya Dapatkan Pekan kemarin Nanti Resminya Bagaimana Akan saya Kabarkan Di Pertemuan Pekan depan Sekaligus Nanti kita Range ulang Assessment Mana Yang akan Berubah Assessment Mana Yang akan Dipertahankan Nah itu Untuk Kepentingan Dari LL Dikti Yang Khusus Membahas Tentang Kurikulum Oke Kalau ada Pertanyaan Silahkan Di kolom chat Selamat Siang Menjelang sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Iya Sama-sama 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 selamat menikmati 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 Ada satu orang lagi, halo? Halo? Oke, saya catat dulu ya.